Baik kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan kelas Business Research Method Dan pada kesempatan hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 Jadi sebelum saya mulai, di awal pertemuan saya sudah mengirimkan untuk materi perkuluan kita itu terdiri dari 4 textbook Yang textbook yang pertama yang Cooper Skrinder, itu kita sudah selesaikan Kemudian yang kedua adalah yang Johnny Saldana The Coding Manual, itu sudah kita selesaikan materinya Terus, oke ya, untuk PPT-nya itu ada di PPT-nya si Johnny Saldana ada di sini ya, di pertemuan ketiga ya Pertemuan ketiga kita sudah selesaikan untuk Johnny Saldana Terus, permut keempat dan untuk kemudian pada hari ini kita masuk ke buku ketiga yaitu Kualitatif Research Method for Social Science Karangan Burke, Bruce Lawrence, dan Howard Jadi pada pertemuan hari ini kita bahas buku ini dan Besok insya Allah kita bahas buku yang digunakan oleh Kualitatif Data Coding, Karangan Philip Edu Jadi untuk materi, textbook-nya, powerpoint-nya sudah saya taruh di sini Untuk materi kita untuk malam ini Baik, tapi itu saya schedule jam 6.45 sih Jadi mungkin belum beratang ya Masih 5 menit lagi sampai barangnya Alright, kita mulai Kualitatif Research Method Di dalam buku ini pendekatan yang sedikit berbeda itu Saya akan lebih fokuskan kepada Method, framework, cara berpikirnya yang digunakan oleh Burke Yaitu Kualitatif Research Approach yang digunakan oleh Burke Dia menggunakan framework pertama adalah Ideas Kemudian dari Ideas itu masuk kepada Literature Review Kemudian setelah Literature Review Masuk ke dalam desain Setelah desain, baru kita mulai data collection Data collection Baru kita mulai analisis terhadap data tersebut Kemudian baru kita Setelah hasilnya kita dapatkan Baru kita diseminasi Kemarin kita belajar mengenai Grounded Theory Analysis Dimana kita Tidak melakukan Literature Review Di dalam sebelumnya Dikarenakan Di dalam Grounded Theory Analysis Itu sifatnya menurut Johnny Saldana Itu dia adalah induktif Induktif Jadi Sehingga Diperlukan Yang diharapkan adalah timbulnya novelty Terhadap teori-teori baru Namun Menurut Burke Jadi pendekatan yang dia gunakan adalah Menggunakan Literature Review Ada yang dimulai di awal Ada yang di tengah Dan ada yang di akhir Namun kita akan mulai dulu dari awal Yaitu dari Ideas Jadi Research itu begin with the rough ideas Ide kasar That turns slowly into research questions Ada Rough ideas Apa yang menjadi ini Ide kasarnya Yang kemudian muncul kepada research questions Alright Di dalam Rough ideas Itu kita bisa melihat fenomena Yang terjadi di sekitar kita Kenapa Seorang Kenapa terjadi Korupsi Bansos Misalkan Why Ada why di sana Atau how Bagaimana cara kita Mencegah COVID-19 Di dalam Masa lebaran Di masa mudik Bagaimana caranya kita There is Suatu research Questions Ya Apa Research Research ideas Yang Turn into Research questions Itu dari Ideas Ya So Every research project Itu has to start somewhere Ya Typically The starting point Is an idea Sebuah ide Ya Setelah kita Memiliki idea Kita masuk ke dalam Literature review Dimana Literature review Itu Gradually Builds up Knowledge About the research ideas Jadi kita ingin Membangun Knowledge Terhadap Research ideas Kapan Menurut Burke Kita melakukan Literature review Jadi Di dalam Fenomenology Literature review Dilakukan Setelah data collection After data collection Ya Selesai Data collection Baru kita bangun Literature review Menurut Grounded theory Berdasarkan Menurut Burke Untuk grounded theory Itu During Data collection Seperti kayak kemarin Kita Melakukan Grounded Theory Analysis Inductive Ya Kita membangun Codings Membangun Kategori Dan Membangun Teams Itu yang menjadi Literature review Jadi kita Membangun Ketika data collection Itu Literature review Kita bangun Ya Berdasarkan Hasil data kita Kemudian Untuk etnografi Literature review Dilakukan Sebelum Data collection Jadi kita ingin Membangun Mendapatkan Knowledge Terlebih dahulu Terhadap Research ideas kita Ingat Yang dimaksud dengan Etnografi Ketika Kita Melakukan Wawancara Atau interview Itu Kita Feel the Ambience Lokasinya Kita dapat Apakah di Di daerah Kumuh Ataukah di Rumah sakit Itu etnografi So feel Put your Shoes Put your feet Into your Respondent shoes Secara Naratif Juga Sebelum Data collection Dan juga After Data collection Jadi sebelum Dan sesudah Untuk case study Juga Sebelum Dan sesudah Jadi kita Mau melihat Ada gap Antara Literature review Sebelum Data collection Dan Sesudah Data collection Atau Sebelum Literature review Yang mana Yang menjadi Dominant Atau Yang paling Mempengaruhi Setelah Literature review Setelah data collection Mana yang Lebih Dominant Jadi kita bisa Melihat urutannya Dia nanti Apabila kita Melihat Before and after Data collection So That is the timing Of literature review Jadi Kemarin kita Sudah melakukan Grounded Kita tidak Melakukan Literature review Sebelum Sebelum Dan sesudah Namun During data collection Kita membangun Informasi Berdasarkan data collection Yang kita miliki Kemudian Apa Yang Dilakukan Ketika Kita Melakukan Literature review Pertama adalah Identifying terms To use In the search Jadi ketika kita Melakukan Literature review Kita melihat Apa saja Si Jargon Yang kita gunakan Misalkan Ketika Anda Melihat Bansos Anda klik Bansos Terus Anda Lihat Misalkan Paket Sembako Apalagi Kira-kira Identifying terms Yang terkait Dengan Bansos Di dalam Literature Atau Berita news Yang Anda Miliki Kemudian juga Locating The literature Itu literatur Ada di mana Apakah ada Di website Ataukah ada Di jurnal Di artikel Di website Ataukah berupa Textbook Locating The literature Kemudian Read And check Relevance Of the literature Anda harus Baca Dan lihat Cek Apakah Informasi ini Bukan informasi Yang Di engineer Di rekayasa Karena sekarang Banyak sekali Kita rekayasa Ilmiah Setiap Setiap orang Punya kepentingan Dan dia buat Berita hoax Di mana-mana Yang dalam rangka Untuk Meningkatkan Posisi Meningkatkan posisi Dari kelompoknya Atau Menjatuhkan Posisi dari Kelompok yang lain Jadi Pekerjaan Dari Para Pembuat Berita ini Tergantung pesanan Apakah Tujuan Untuk meningkatkan Posisi dari Orang yang Membayar Atau Menjatuhkan Posisi dari Orang Yang dituju Yang ditarget Apakah Berita ini Dia Valid Bukan Bukan Sesuatu yang Engineer Atau Di rekayasa Atau Dimanipulasi Informasi tersebut Jadi ada yang Berita yang Ngegas Terhadap Posisi dari Orang tertentu Ada juga Berita yang tujuannya Untuk Ngeram Dari posisi Dari Lawannya Jangan Jangan kita Mengambil Salah satu Tapi kita Harus Mengambil Informasi Yang Berimbang Kemudian Organize The literature Bagaimana Anda Mengorganize Ya Anda Temukan Apa saja yang menjadi Literatur Di sana Misalkan Literatur Dari 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 jurnal Nurlia Dari jurnalnya Vidya Dari jurnalnya Gideon Ya Anda Organize Yang sesuai Dengan Anda punya Research Design Sesuai dengan Anda punya Research Ideas Apa saja Penelitian-penelitian Sebelumnya Yang terkait Dengan Anda punya Research Ideas Anda Organize Baru kemudian Anda Write Literature Review Tersebut Di dalam Nah Bagaimana Rol Envivo Di sini Jadi Envivo Dia Bisa Membangun Apa Kita bisa Mengimport Data literature Review Dari Masing-masing Author Kemudian Kita bisa Membuat Berdasarkan Framework Penulisan Dari Mulai Topik Issues Kemudian Metode Dan Kemudian Analisis Dan Result Kemudian Kita bisa Lakukan Coding Permasing-masing Tersebut Dari Permasing-masing Topik Judulnya Terus Taruh Di bawah Dari Matrix Kemudian Issues Di masing-masing Jurnal Ditaruh Di bawah Matrix Metode Dari masing-masing Jurnal Ditaruh Di bawah Metode Matrix Dan Analisis Dan Result Ditaruh Di bawah Metodnya Sama Seperti Kemarin Kita Buat Codings Konsepnya Jadi kita Tinggal Bukan Konsepnya Jadi kita Tinggal Highlights Bukan Ditulis Di highlights Kemudian Di drag Kalau Di Envivo Kita Highlight Kemudian Kita Bring Ke bawah Dari Topik Nah Konsepnya Sederhana Cara Pekerjaannya Kemudian Hasilnya Baru Kita Munculkan Nanti Ke Excel Misalnya kita Export ke Excel Dari Envivo Misalkan Dari Jurnal Dari Abdul Ajis Topiknya Identification Of Relevant Apa Terus Problemnya Metodnya Dan Resultnya Jadi Ini Merupakan Literature Review Menggunakan Envivo Maupun Anda Bisa Menggunakan Excel Bisa Menggunakan Envivo Bisa Menggunakan Excel Dalam Membangun Literature Review Nah Jadi Identify The term To use In the search Locate The Literator Recheck And read Relevance Of The Literator Organize The Literator And write The Review Oke Alright So Bagaimana Bagaimana kita Mendescribe Or Importance Of The Authentic Literature In Research To Second Tolong Dibawah D Dead Dead Lagi Ajar Dead Dead Lagi Ajar Dead Mama Lagi Ajar And Then After Developing Rough Idea Kita Itu Di Dalam Literature Review Setelah Kita Ada Rough Idea Kita Mulai Membangun Bagaimana Orang Lain Itu Sebelum Kita Berpikir Mengenai Hal Tersebut Jadi Masih Di Dalam Literature Review The Next Step Adalah Caranya Visit Library Atau Websites Atau Kita Melihat Kalau Library Kita Bisa Lihat Journals Websites To Get Started On The Literature Review Cari Data Data Atau Jurnal Jurnal Atau Berita Berita Yang Relevant Kemudian Begin Thinking Creatively About The Subject Related To Your Idea Kemudian Kalau Misalkan Kita Lihat Dan Kemudian Kita Temukan Apa Yang Menjadi Index Disana Misalkan Ada Yang Terkait Dengan Alkohol Terkait Judulnya Misalkan An Interest In Alcohol Use By Male College Students Kalau Kita Punya Research Ideanya Adalah Interest In Alcohol Use By Male College Students Kira-kira Apa Yang Menjadi Index Misalkan Alcohol Use Collegiate Alcohol Use Alcohol On Campus Drinking Masculinity American And Alcohol So ini Juga Menjadi Semacam Mencari List Of Indexes Yang Mungkin Terkait Dengan Hal Tersebut Sehingga Ketika Kita Melakukan Search Di Websites Di Detik.com Di CNN News Dan Lain Sebagainya Kita Bisa Menggunakan Index Ini Untuk Mencari Berita Ataupun Informasi Yang Relevan Dengan Research Ideas Kita Oke Kemudian Bagaimana Kita Mengevaluasi Sebuah Website Ya seperti saya bilang tadi Berita di Kita banyak Website-website Kita itu Yang Kaleng-kaleng Jadi Setiap Setiap Orang Yang Memiliki Kepentingan Dia Punya Sepuluh Website Dia Untuk Menggiring Opini Publik Jadi Penggiringan Opini Publik Sudah Menjadi Hal Yang Wajar Di Dalam Dunia Saat Ini Penggiringan Opini Untuk Menjatuhkan Lawan Atau Untuk Menaikkan Posisi So It Happens Kemudian Bagaimana Kita Mengetahui Ini Websitenya Layak Atau Tidak Untuk Kita Jadikan Acuan Kepada Literatur Review Kita Internet Search Have Become The First And Even The Only Information Source Bayangkan Kemudian Yang Kedua Google Google Scholar Yang Mana Merupakan Full Of Papers Dan Artikel That Can Be Downloaded So Ada Pertanyaan Yang Akan Muncul Apakah Website Ini Milik Siapakah Website Ini Nah Jadi Kalau Dia Berafiliasi Kepada Satu Pihak Sudah Pasti Itu Websitenya Si Anu What is the nature of the domain Apakah terkait apa nih Entertainment, politics, economics Apakah materialnya dia Updated, relevan Ataukah dia sudah setahun atau tiga tahun yang lalu Jadi kalau dia sudah tiga tahun yang lalu That is obsolete Sudah kadaluarsa Kita harus cari yang paling Reason Yang dia paling reason kepada Anda punya ideas Atau Anda punya issues Jadi resensi dari sebuah informasi Sangat penting Kemudian informasinya Can the information be Corroborated Corroborated Atau direkayasa So Setelah itu kita Kita cek dulu Ini evaluasi dari website ini Apakah dia valid Layak atau tidak layak Kemudian Dalam melakukan review dari literatur Kita perlu There are many ways to write literature review sections Kita pertama A few things You might try to do when writing Your literature review Satu Dispel myth Explain, completing, conceptual, framework, clarify, focus on your own work, justify assumption Jadi Dispel myth Jadi jangan kita menggunakan literatur yang Yang dia Tidak berdasarkan bukti empiris Jadi Yang dia istilahnya Seperti Novel Dispel myth Jangan menggunakan novel Sebagai Your literature Atau kisah-kisah Dahulu Out of that Kemudian Conceptual frameworknya apa Yang ditawarkan Disitu Kemudian Clarify the focus Apakah Fokusnya dia sesuai dengan Idea anda Dan justify Asumsi-asumsi yang Digunakan The main point Bahwasannya Literatur review Itu adalah Seperti essay Of the background To your topic Ya Jadi Literatur review itu Seperti essay Sebagai background Jadi Literatur review itu Merupakan Background dari Topik anda Jadi kalau anda Buat Tesis Literatur review itu Merupakan background anda Apa saja Yang telah Diteliti oleh Orang-orang Terdahulu Terkait dengan Penelitian anda Ya It has An introduction With explain Apa yang menjadi Topik anda Dan apa yang anda Review Ya Jadi tadi ada Ada Berdasarkan Literatur itu Ada topik Ada problem Ada Metode Ya Ada Analisis Dan result So Based on Framework Dari penulisan Yang Dibuat oleh Penelitian-penelitian Sebelumnya Jadi nanti anda bisa Melakukan summary Dan kemudian Bisa menemukan Apa yang menjadi Gap Dari Semua tulisan ini Ya Alright Kemudian setelah anda Selesai Dari Literatur review Oke Sebelum saya lanjutkan Ke design Ada yang ingin ditanyakan Any questions Apa Mau nanya pak Silahkan Pak Buriman Ya pak Saya hidupin Webcam Oke Kalau untuk Pembuatan tesis Kalau misalnya Dari Apa ya Dari Skripsi itu Boleh gak pak Kan kualitasnya Jadi menurun Sumber datanya Ulang lagi Pak Buriman Soalnya Untuk pembuatan Tesis itu Buat Apa ya Buat Datanya itu Boleh dari Skripsi gak pak Kumpulan-kumpulan Skripsi Kan kalau dari Tesis kan Bagaimana mungkin Al-Quran Membuat Al-Quran dibuat Berdasarkan Hadis Karena Karena dia Lebih rendah Dia pangkatnya Pak Jadi intinya Gak bisa Pak Dari pangkat Yang lebih tinggi Literatur Oke pak Makasih pak Jadi Saran saya Anda kalau Mau membuat Tesis Itu Literaturnya Dari Jurnal-jurnal Internasional Dari Jurnal-jurnal Internasional Yang terindeks Kopus Minimal Kalau S1 20 jurnal Kalau S2 40 Jurnal Internasional Yang Anda Baca Dan Anda Lakukan Literature Review Terkait Dengan Topik Yang Anda Sedang Garap Sehingga Anda Bisa Mendapatkan Apa Yang Menjadi Gaps Dari Penelitian Penelitian Sebelumnya Dan Dimana Anda Mengisi Gap Tersebut Ya Right Any Any Questions Alright Kemudian setelah Literature Review Kita Selesaikan Kita Masuk Kedalam Design Design Adalah The Plan To Be Followed In Order To Carry Out The Research Tapi Ingat Tadi Literature Review Itu Literature Review Dilakukan Kalau Untuk Ethnography Di Awal Case Study Di Awal Ya Tapi Untuk Grounded Dia Di Tengah Ketika Sedang Data Collection Ketika Fenomenology Itu Di Akhir Oke Kemudian Design Design Adalah Adalah Suatu Plan To Be Followed In Order To Carry Out The Research Jadi Suatu Rencana Yang Akan Di Ikuti Di Adopsi Yang Dia Must Include Strategies For The Selection Of The Samples Nah The Design For A Research Project Is Literatory A Plan For How Study Will Be Conducted Each Stage Of Research Design Involve A Series Of Important Decision About The Research Idea Or The Research Question So Di Dalam Design Ini Concept Maps Diperlukan Yang Disebut Dengan Concept Mapping Kita Examine How The Technic Of Concept Mapping Assist The Research Design Process So Concept Map Itu Provide A Means For Organizing And Thinking About The Researcher Notions About Some Subject Or Theoretical Premise Jadi Concept Mapping Itu Adalah Suatu Konsep Berpikir Mind Mapping Concept Mapping Project Mapping Itu Adalah Konsep Berpikir Tentang Sebuah Subject Atau Premise In A Graphic Or Pictorial Manner To Create A Concept Map Kita Harus Read Widely On Your Subject Kita Harus Baca Literatur A B C D E In Short Examining The Literature Kita Harus Examining Literature Dan Relevant Document Yang sesuai Dengan Topik Kita Dan Sejauh Anda Membaca Dokumen Dokumen Tersebut Anda Juga Akan Menemukan 10 Sampai 12 Concept Of Ideas Many Ideas Atau Many Teams Many Kategoris Once You Have Identified This Concept You May Follow Several Step Untuk Create Concept Map Jadi Bagaimana Apa Saja Pendekatan Yang Dapat Kita Gunakan Di Dalam Concept Mapping Jadi Concept Mapping Itu Dia Men Describe Proses Untuk Representing Ideas Dimana Juga Concept Mapping Dia Create Insights Create Understanding Create Structure Methodologies Nah Apa Yang Menjadi Pendekatan Yang Pertama Adalah Menggunakan Pendekatan Memos And Links Yang Kedua Pendekatan Coding Yang Ketiga Pendekatan Query Yang Keempat Pendekatan Visualization Memo And Links Jadi Kalau Kita Kita Ada Memo Atau Jurnal Internasional Atau Ada Articles Kita Bisa Melihat Di Antara Artikel Artikel Tersebut Ada Hal-hal Yang Memiliki Link Satu sama Lain Misalkan Di Jurnalnya Si A Misalkan Dia melihat Most of Studies On Optimism Seems To be Focused On Low Economic Status SES Social Economic Status Banyak Jurnal Jurnal Terkait Optimisme Motivasi Itu Mentargetkan Kepada Low Social Economic Status Students Ada Lagi Artikel Yang Lain Juga Menyebutkan And Other Pertinent Karakteristik That Exist In Low Social Economic Status School Or Students That Has Established And Maintaining Academically Optimistic Environment Jadi Kita Melihat Oh Ini kok Jurnal Jurnal Ini Dia Kaitannya Kepada Low Social Economic Status Jadi Anda Bisa Menemukan Links Antara Masing Statement Dari Jurnal Jurnal Tersebut So Foundation Dari Memos And Links Ini Adalah Untuk Mencari Core Ideas Dari Existing Journals Existing Articles Dan Sistemnya Adalah Bagaimana Kita Mencarinya Menggunakan Creative Ideas Jadi Kita Bisa Secara Creative Ideas Melihat Hubung Apa Apa Yang Menjadi Point Of Concern Dari Masing Jurnal Or Artikel Yang Kedua Menggunakan Codings Yang Kita Bahas Kemarin Grounded Teori Menggunakan Coding Categorization Dan Teams Dimana Meta Pendekatannya Menggunakan Distillasi Distillation Penyaringan Apa Yang Menjadi Coding Frekuensi Tertinggi Frekuensi Sedang Frekuensi Rendah Kemudian Kita Cari Koneksi Antara Masing Coding Untuk Mencari Kategorinya Kemudian Kita Cari Koneksi Antara Masing Masing Kategori Untuk Mencari Teams Jadi Pendekatannya Menggunakan Pendekatan Coding Untuk Membangun Konsep Mapping Jadi Konsep Mapping Terbangun Dari Codings Jadi Ketika kita Menggunakan Grounded Teori Coding Yang Kita Dapatkan Itulah Yang Menjadi Konsep Mapping Ketika Kita Data Collection Kemudian Di dalam Codings Kita Bisa Menemukan Multiple Codes Ada Low Social Economic Disini Ada Low Social Economic Kemudian Communications Kemudian Expectations So Kita Bisa Melihat Apa Yang Menjadi Esensi Dari Masing Statements Untuk Membangun Konsep Mapping Kemudian Yang ketiga Adalah Berdasarkan Queries Queries Itu Kita Bisa Menggunakan Text Queries Menggunakan Envivo Coding Pun Kita Bisa Menggunakan Envivo Untuk Queries Kita Bisa Melihat Secara Before And After Atau Melihat Relevansinya Contohnya Oh Ini Yang Envivo Kemarin Kita Buat Untuk Frekuensinya Berapa Frekuensi Low Social Economic Status Communication Expectation Di Masing-masing Negara Bagian Mana Yang Paling Berpengaruh Dan Sebagainya Kita Bisa Melihat Teams Kategori Dan Codes Frekuensi Kemudian Secara Text Query Jadi Kalau Kita Ada Satu Kata Misalkan Scores Ya Sebelum Scores Di Envivo Bisa Muncul Apa Kata-kata Yang Paling Sering Keluar High Score Higher Score Lower Score Higher Score Ini Sebelum Higher Score Apa Kata-kata Sebelumnya Ada I Ask Them To I Wait To Quit School Kemudian Derive From This Interaction So Kita Bisa Melihat Sebelum Kata Score Itu Apa Saja Yang Menjadi Kata-kata Yang Relevant Dengan Dan Juga Setelah Kata Score Score In Mana Score In 1983 Scores Increase With The Length Of Scores Indicated Kemudian Scores Indicating Nah Ada Text Query Di Jadi Di Dalam Pendekatan Ini Untuk Concept Mapping Kita Bisa Melihat Mana Queries Yang Paling Sering Muncul Dari Misalkan Dari Codings Sorry Dari Text Query Kita Bisa Lihat Oke Saya Minimal Misalkan Pakai Tiga Kata Kayak Kemarin Tiga Kata Apa Aja Kata Yang Muncul Kemudian Kita Lihat Mana Kata Yang Tertinggi Atau Pakai Yang Lima Bukan Lima Kata Sorry Huruf Tiga Huruf Atau Yang Lima Huruf Mana Kata Yang Memiliki Frekuensi Tertinggi Kemudian Dari Kata Tersebut Mana Sebelum Dan Sesudah Kata Tersebut Untuk Relevansinya Jadi Kita Bisa Melihat Berdasarkan Relevans Dari Text Query Kemudian Secara Visualization Jadi Kalau secara Visualization Dari Coding Dari Coding Secara Grounded Teoris Itu Bisa Muncul Apa Yang Menjadi Teams Ada Tiga Misalkan Teams Priority Secondary Terteri Kemudian Dari Priorities Itu Teams Kategorinya Apa Communication Dan Goals Coding Nya Apa In Person Social Media Newsletter Clear Consistent Goals Clear Goals In Person Communication Social Media Communication Newsletter Communication Dan Ini Menjadi Priorities Ada Lagi Secondary Ada Lagi Third Eries Dan Seterusnya Dan Dari Coding Visualization Ini Juga Bisa Terbangun Konsep Mapping Yang Kita Harapkan Jadi Di dalam Goal Teori Memang Visualisasi Inilah Yang Akan Menjadi Konsep Mapping Dan Disitu Terbangun Logic Models Kemudian Dari Visualisasi Juga Bisa Pilihannya Berdasarkan Manuali Dari Kita Membaca Tulisan Tersebut Jadi Kita Kita Baca Kita Bisa Melihat Oh Ini Sebagai Opportunity Ada Challenge Dan Ada Advantage Ini Sebagai Opportunities Opportunities Ini Membangun Optimism Dan Optimism Ini Membangun Success Jadi Kita Bisa Juga Membangun Secara Manual Kotak Kotak Ini Disejakan Oleh Envivo Tetapi Frame Ini Bulat Segitiga Kotak Itu Kita Yang Menentukan Apa Yang Menjadi Isinya Berdasarkan Hasil Berdasarkan Digestion Kita Terhadap Bacaan Atau Literatur Tersebut Oke Nah Designing Concept Mapping Proses Jadi Ketika Kita Menentukan Kita Mendapatkan Isus Kemudian Kita Prepare For Concept Mapping Bisa Tadi Menggunakan Memo Dan Links Bisa Menggunakan Codings Bisa Menggunakan Text Queries Bisa Menggunakan Visualisasi Kalau Memo And Links Jadi Kita Berdasarkan Data Yang Kita Dapatkan Di Jurnal Di Internet Ya Kemudian Preparing The Ideas Kemudian Structuring The Statements Statements Apa Aja Kita Dari Website Detik.com Statement Kita Download Jurnalnya Kita Download Artikel Kita Download Kemudian Kita Bangun Concept Mapping Analysis Concept Mapping Analysis Kemudian Kita Lihat Kemudian Kita Interpret The Map Ya Concept Mapping Analysis Jadi Dari Masing-masing Kalau Secara Secara Codings Kita Bisa Melihat Apa Yang Menjadi Codings Disana Secara Statement Apa Yang Menjadi Kategorinya Dan Apa Yang Menjadi Tim Sebesarnya Baru Kemudian Kita Interpreting The Map Melakukan Utilisasi Dan Melakukan Action Actions Actions Merupakan Action Items From The Planning Process Ya Kemudian Misalkan Bentuknya Seperti Ini Nah Kita Berupa Point Maps Ini Masing-masing Adalah Statements Adalah Coding 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 Ada Ratusan Coding Ada Point Maps Masing-masing Coding Ini Dia Mencari Lokasi Yang Dekat Dengan Yang Similar Dengan Dia Misalkan Begini Yang 6 2 3 4 2 5 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 Mencari Coding Coding Similar Dengan Dia Masih-masing Itu Ya Kemudian Terbentuk Point Cluster Map Ada Yang Ini Menjadi Kategori Ini Tadi Ini Coding Kemudian Menjadi Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 6 Kategori 7 Kategori 8 Ada 8 Kategori Ya Oke Setelah Itu Jadi Masing-masing Coding Ini Memiliki Kemiripan Satu Sama Lain Kemudian Terbentuk Kategori 5 Ya Kita Saya rasa Anda semua Sudah Paham Karena Anda Sudah Melakukan Di Grounded Teori Nah Sehingga Timbulah Big Picture Oh Seperti Inilah Kira-kira Bentuk Cluster Analisis Yang Memprovide Big Picture Terhadap Concept Mapping Nah Pendekatan Lain juga Bisa Seperti Ini Berdasarkan Rating Atau Frekuensi Dari Masing-masing Coding Oh Ini Ini Cuma Satu Frekuensi Satu Frekuensi Oke Frekuensi Yang ini Ada Dua Tiga Ini Tiga Ini Frekuensi Ini Tiga Nah Ada lagi Frekuensinya Lima Ada Frekuensinya Enam Satu Coding Jadi Terbangunlah Apa Berdasarkan Frekuensi Dari Masing-masing Coding Point Rating Map Jadi Kita Ada Rating Map Kemudian Terbangun Kategorinya Oh Ini Kategorinya Tebel Tebel Ini Tipis Karena Frekuensinya Tipis Semakin Tinggi Ratingnya Semakin Tinggi Atau Frekuensinya Semakin Tinggi Kita Bisa Melihat Mana yang Frekuensi Tertinggi Di Sini Adalah Di Tema Keempat Satu Dua Tiga Empat Jadi Total Frekuensinya Itu Tinggi Sekali Ada Yang Satu Rendah Sekali Jadi Konsep Mapping Kita Bisa Melihat Secara Frekuensinya Nah Kemudian Pattern Match Antara Dua Separate Stakeholders Ada Yang Yang Satu Dia Ratingnya Rating Satu Ini Rating Dua Kemudian Untuk Priority Misalkan Di 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 Kelompok A Yang Tertinggi Ratingnya Adalah 8 Adalah Yang 8 Misalkan Ini 8 Yang Tertinggi Tapi Di Di Kelompok A Di Kelompok B Yang Rating Tertinggi Adalah Yang Ketiga Nah Jadi Berdasarkan Berdasarkan Groupingnya Ketika Anda Melakukan Jadi Ketika Anda Oke Sekarang Penelitian Saya Itu Konsep Mappingnya Ada 8 Hal Yang Mempengaruhi Kepada Penjualan Satu Product Price Promotion Place People Physical Evidence Process Dan Partnership Oke Jadi Kita Mendapatkan Suatu Konsep Mapping Bahwasanya Penjualan Penjualan Ditentukan Oleh 8 P Oke Fine Namun Apa yang Terjadi Ketika Anda Melakukan Penelitian Itu Terhadap Case Study Ketika Anda Oke Secara Konsep Mapping Anda Sudah Dapat Sekarang Anda Terapkan Ini Di PTA Ternyata Yang paling Penting Adalah Partnership Di Mereka Sedangkan Di Yang paling Tinggi Adalah Price Yang paling Mempengaruhi So Ada Pattern Match Di Sini Pattern Matching Represent An Important Technics For Understanding The Divergence Of Opinion Between Different Stakeholder Groups Berbeda Perusahaan Berbeda Hasil Tapi Yang Di Dalam Hal Ini Yang Anda Menjadi Patokan Adalah Konsep Mapping Bahwasanya Ada Delapan Hal Yang Paling Berpengaruh Kepada Keputusan Pembelian Buy Or No Buy Dan Di Setiap Stakeholders Hasilnya Berbeda Sudah Pasti Berbeda Demografi Pun Sudah Berbeda Hasil Oke Tetapi Di Dalam Kualitatif Inilah Yang Menjadi Output Penelitian Anda Apa Yang Menjadi Konsep Mapping Di Dalam Itu Kemudian Ingat Di Grounded Teori Konsep Mapping Terbentuk During Data Collection Sedangkan Di Yang Lain Ada Yang Di Awal Dan Di Akhir Di Awal Dari Penelitian Sebelum Sebelumnya Kemudian Setelah Didapatkan Konsep Mapping Dari Penelitian Sebelumnya Kita Sudah Dapatkan Konsep Mapping Ada 8P Yang Pengaruhi Kepada Keputusan Pembelian Kemudian Setelah Terjadinya Data Collection Ternyata Jadi 9 Bisa Saja Atau Cuma 5 Karena Dari Responden Anda Tidak Ada Yang Ngebahas 3 Lagi 1 2 Dan 3 Tidak Dibahas Sama Responden Anda Responden Anda Cuma Bahas 6 5 4 7 8 Terjadi Gap Penelitian Antara Konsep Mapping Anda Yang Di Awal Dan Konsep Mapping Anda Yang Di Akhir Oke Ini Adalah Gozons Hampir Sama Tapi Dia Membagi Kepada Importance Dan Visibility Dia Display Comparing Statements Across Two Rating Criteria Secara Statements Tersebut Importance Nya Berapa Kemudian Visibility Nya Berapa Jadi Kemudian Dia Membagi Zonen Menjadi Empat Nah Ini Juga Termasuk Di Dalam Concept Mapping Steps Di Dalam Concept Mapping List Out The Concept On One Page Rearrange The Concept Ya Konsepnya Move The Concept On The Page Under Spread Color All right Ini Salah Satu Contoh Dari Concept Map Of Concept Pertaining To Social And Health Professional Perception To Obistin Ya Remaja Yang Gendut Misalkan Misalkan Ini Adalah Obistin Oke Kemudian Menurut Secara Triangulasinya Ada Health Professional Kemudian Social Perception Kemudian Social Apa Sorry Social Perception As Active Interaction Health Professional As Active Interaction Ya Health Professional Perception On Obesity Social Perception On Obesity Jadi Ada Persepsi Dan Ada Interaksi Dan Kemudian Dibangun Rekomendasi Jadi Kalau Secara Persepsi Oke Ini Normal Concern With The Media Effect Rebahan Melulu Rebahan Melulu Kerja Work From Home Gak Pernah Jalan Ke Kantor Di Rumah Aja Semua Order Online Nah Itu Perception Health Perception On Obesity Tapi Setelah Dia Berinteraksi Dia Melihat Ini Udah gak Beres Kemudian Dia Recommend Weight Reduction Mulai Treat Discuss Self Image Untuk Mereka Bisa Healing Secara Social Perception On Obesity Itu Lower Confidence Rate Rendah Kemudian Orang tua Menjadi Contoh Yang gak Baik Karena Orang tua Juga Kurang Mengajari Begitu Kemudian Media Media Negatif Effect Jadi Melihat Bahwasannya Cewek Cantik Itu Pasti Yang Kurus Padahal Kalau Di India Terbalik Cewek Cantik Itu Yang Gemuk Di India Pasti Nyari Cewek Yang Gemuk Kalau Cewek Kurus Tandanya Orang Miskin Itu Kalau Di India Jadi Ada Social Perception Yang Mungkin Perlu Di Perhatikan Kemudian Setelah Dia Berinteraksi Ternyata Ada Sarcastic Comment Dan Sebagainya Nah So Ini Terbentuklah Konsep Map Dan Ini Didapatkan Dari Literatur Dari Articles Dan Sebagainya All right Any Questions Terhadap Konsep Mapping Ini Questions Shoot Belum Ada Pak Pak Tadi Untuk Mapping Seperti Itu Ya Pak Kan Ini Kita Harus Lihat Literaturnya Dan Sebagainya Pak Ya Sebetulnya Kalau Pun kita Melakukan Kayak Kemarin Kita Latihan Pak Untuk Membuat Code Dan Sebagainya Sampai Dengan Teams Itu Sebetulnya Berarti Kita Nggak Menggunakan Cara Yang Benar Juga Ya Pak Karena Kita Katakanlah Kemarin Kami Mengambil Contoh Untuk Masalah Serinya Tapi Kita Juga Belum Lihat Literaturnya Sebanyak Itu Kan Harus Minimum 21 40 Di dalam Tapi Harus Anda Perhatikan Grounded Teori Dia Kapan Dilakukannya Ketika During Data Collection Jadi Anda Data Collection Anda Itulah Yang Menjadi Karena Anda Kalau Kita Grounded Teori Itu Kita Terlepas Terbebas Dari Segala Macam Masukan Grounded Teori Jadi Kalau Grounded Teori Memang Literaturnya Itu Terjadi Ketika Juring Menggunakan Hasil Dari Data Collection Kita Sementara Kalau Yang Lain Seperti Case Study Etnography Itu Sebelum Jadi Kalau Anda Mau Case Study Tentang Marketplace Nah Itu Anda Bisa Menggunakan Literatur Review Di Awal Tapi Kalau Anda Mau Bikin Grounded Teori Analisis Itu Anda Harus Terbebas Dari Segala Macam Literatur Oke Kebayang Ya Pak Any Other Questions Jadi Memang Agak Tricky Jadi Ketika Kita Bicara Disini Literatur Review Kita Ya Seperti Ini Ada Beberapa Jurnal Beberapa Artikel Nah Ini Untuk Yang Sifatnya Case Study Etnography Kecuali Grounded Teori Grounded Teori Itu Kita Bangun Teori Dan Membangun Teori Tidak Boleh Dipengaruhi Oleh Teori Yang Lain Capish Pak Yes Silahkan Bisa Tapi Literatur Review Itu Untuk Buat Compare Gitu Bisa Tetap Ya Pak Memang kita Berdiri Sendiri Literatur Review Memang Untuk Compare Yes Tapi kan Berarti Kalau Dalam Grounded Teori Sendiri Berarti Memang Sama Sekali Tidak Melibatkan Literatur Review Pak Untuk Meng Compare Meng 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 Compare Bisa Tapi Di Akhir Oh Di Akhir Oke Meng Compare Bisa Tapi During During Tapi kita Poinnya adalah During Atau Di Akhir Sebelumnya Kita Tidak Boleh Diganggu Jadi Kita Memang Pure Informasi Yang kita Miliki Itu Pure Tanpa Ada 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 Masukan Atau Bisikan Dari Literatur Literatur Sebelumnya Oke Oke Other Questions Tidak Ada Alright Kemudian Di Dalam Design Itu Kita Bicara Mengenai Setting Sampling Population Appropriateness Ada Beberapa Sampling Strategies Yang Dilakukan Yaitu Pertama Adalah Ada Beberapa Pilihan Yang Untuk Qualitative Research Itu Menggunakan Purpulsive Sampling Simple Random Sampling Ini Buat Quantitative Systematic Buat Quantitative Stratified Buat Quantitative Convenience Ini Bisa Buat Kualitatif Tapi Yang Highly Recommended Adalah Purpulsive Samples Apa Yang Dimaksud Dengan Purpulsive Sampling Is This Kategory Of Sampling Is Sometimes Called Judgmental Sampling When Developing Purpulsive Sampling Researchers Use Their Special Knowledge Or Expertise About Some Groups To Select Subject Who Represent This Population Jadi Memang Orang-orang Ini Adalah Orang-orang Yang Kompeten Bukan 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 Mewakili Orang Secara Random Tapi Orang-orang Yang Memang Kompeten Yang Bisa Mewakili Populasi Secara Besar Misalkan Ahli Hukum Rafri Harun Atau Misalkan Ahli Ekonomi Sri Mulyani Atau Ahli Keamanan Mahfud MD Dan Lain Sebagainya Itu Bisa Menjadi Purpulsive Sampling Ya Kota Atau Snowball Sample Itu Juga Bisa Digunakan Apa Yang Dimaksud Dengan Snowball Sampling Yaitu Chain Referral Jadi Misalkan Katanya Pak Refri Harun Oke Undang Lagi Si Itu Siapa Gozali Siapa Namanya Itu Saya Lupa Itu Terus Atau Pak Andika Wakil Rektor Sebagai Pengamat Politik Nah Itu Adalah Chain Referral Ada Artinya Dari Pak Rafri Harun Sarankan Pak Andika Pak War Bakri Tolong Diundang Dia itu Bagus Untuk Sebagai Proposive Sampling Anda Atau Sebagai Referensi Anda Itu Sebagai Snowball Sampling Oke Kalau Kuota Sample Itu Dia Lebih Kepada Strata Stratifikasi Jadi Stratified Random Sampling Jadi Dia Untuk Kuotanya Memenuhi Atau Tidak Memenuhi Misalkan Kuotanya 2,5% Dari Populasi Itu Kuota Pokoknya 2,5% Terpenuhi Itu Kuota Sample Itu Lebih Kepada Kuantitatif Oke Itu Untuk Redesign Secara Sampling Yes Silahkan Boleh Sampling Strategis Itu Kan Ada Banyak Pak Bisa Dikategorikan Yang Kualitatif Sama Kuantitatif Tadi Saya Lupa Catat Oke Simple Random Sampling Itu Kuantitatif Kenapa Karena Dia Kenapa Disebut Simple Random Sampling Itu Kuantitatif Karena Dia Sifatnya Dia Predictive Ada Probabilistis Jadi Dia Harus Memiliki Same Chance Of Being Included In The Sample Jadi Setiap Orang Harus Memiliki Same Chance Kesempatan Yang Sama Untuk Being Included In The Sample Itu Disebut Dengan Simple Random Sampling Bagaimana Caranya Misalkan Mahasiswa Bakri Ada Seribu Urutan Tiga Tiga Belas Dua Tiga 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 Dan Seterusnya Itu Disebut Dengan Simple Random Sampling Eh Sorry Itu Disebut Dengan Systematic Itu Sebut Dengan Systematic Random Sampling Tiga Sembilan Dua Belas Urutan Urutan Kalau Random Jadi Kalau Anda Di Excel Anda Buat Ran Between Satu Sampai Seratus Dia Bikin Urutan Ran Sampai Satu Sampai Satus Nah Nanti Anda Lihat Ya Pilih Apa Sepuluh Teratas Karena Dia Udah Random Between Atau Anda Mau Ambil Seratus Teratas Yaudah Itu Udah Ramb Between Udah Mewakili Systematic Random Sampling Yaitu Lima Sepuluh Lima Atau Lima Lima Dua Lima Ada Sistematiknya Disitu Ada Pola Itu disebut Dengan Sistematik Itu untuk Kuantitatif Juga Stratified Random Sampling Kalau Stratified Itu dia Mewakili Mewakili Kepada Kelompoknya Yang Usia Berapa Sampai Berapa Income Berapa Sampai Berapa Nah Kita Kelompokkan Kluster Klusternya Mereka Kemudian Setelah Kita Kelompokkan Kita Dapatkan Siapa Saja Populasinya Dari Kelompok Tersebut Kemudian Yang Terpenuhi Kriterianya Yang Terpenuhi Profilnya Nah Mereka Mereka Yang Terpenuhi Kriterianya Usia Dari 25 Sampai 30 Income Di Atas 20 Juta Dan Sebenarnya Itu disebut Dengan Stratified Random Sampling Jadi Orang Orang Ini Memenuhi Kriteria Kepada Kelompok Tersebut Ada Kelompok Orang Kaya Kelompok Orang Menengah Dan Kelompok Orang Miskin Kelompok Orang Kaya Yang Orang Sedang Atau Di atas 80 Juta Pendapatan 75 Sampai 100 Atau 75 Ke atas Per bulan Itu Kaya Terus 25 Sampai 75 Itu Sedang 25 Ke bawah Miskin Per bulan Misalnya Nah Siapa Orang Yang Di atas 75 Kalau Dia Terwakili Itu Stratified Random Sampling Jadi Kita Misalkan Yang Di atas 75 Jumlah Orangnya Ada 100 Kita Ambil 5% Dari Mereka Artinya Ada 5 Orang Itu 5 Orang Sudah Mewakili Yang 100 Karena Dia 5% Itu Disappu Dengan Stratified Random Sampling Oh Yang 25 Ampe 75 Ada 500 5% 25 Orang 25 Orang ini Memenuhi Yang 500 Jadi Dia Stratified Random Sampling Seperti itu Kemudian Convenient Sample Yang Anda Ketemu Diajak Mau Jadi Anda Ketemu Orang Mau gak Jadi Sample Saya Mau Baru Anda Mau Jadi Sample Saya Enggak 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 Padahal Yang Sebetulnya Yang Paling Kompeten Adalah Yang Paling Cocok Adalah Orang Yang Enggak Mau Tapi Karena Dia Enggak Mau Yaudah Yang Mau Saja Itu Disebut Convenience Sample Purpose Sample Orang Yang Paling Kompeten Di Bidangnya Apa Yang Dia Bilang Jadi Panutan Apa Yang Dia Bilang Jadi Acuan Buat Negara Atau Acuan Buat Masyarakat Jadi Apa Yang Karena Memang Keilmuannya Memenuhi Untuk Hal Tersebut Kuota Sample Ya Secara Kuota 5% 2% Snowball Sample Yang Menjadi Referral Ada Reference Dari Orang Orang Yang Sebelumnya Oh Si itu Kayaknya Jago Jadi Ada Snowball Samples Kebayang Capish Oke Kemudian Representativeness Seberapa Representatif Kak Sampling Kita Ya Seberapa Representatif Mereka We Use The Most Basic And Visible Characteristic To Differentiate Member Of Population Jadi Representatif Atau Tidaknya Itu Bukan Berdasarkan Demografi Tetapi Berdasarkan Questions It is The Questions Yang Menentukan Representativeness Ya Jadi Karena Kita Yang Akan Kita Tanya Adalah Why Open 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 Question Bukan Questioner Di dalam Qualitative Research Kita Menggunakan Open Ended Question Ya Menggunakan Jadi It is the Question Not The Demographic Determine Representativeness Representa Data 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 Oke, so far so good. Any question on the design? yang terus-terus gitu Pak. Terima kasih Pak. Saya ulangi pertanyaan ya. Untuk snowball sample ini kan? Iya betul Pak. Takutnya nanti kita kayak diarahkan terus. Coba ke sini, coba ke sini dan lain sebagainya. Ya memang tujuannya itu. Snowball sample itu karena nggak gampang mereka mencari panel kan? Jadi sekarang kalau nggak ada referan dari Imecu, Kodikin gitu kan, Cielsa gitu kan. Dia kan taunya Imecu, dia taunya Cielsa, dia taunya Kodikin gitu kan. Karena, oke, referal dari Imecu nih. Oke kata dia. Imecu gitu kan. Atau dari Cimimi gitu ya. Jadi ada Snowball. Oke, saya direferensikan dari Imecu nih gitu. Yang punya toko PMP itu gitu. Untuk tawarin ke toko ibu nih buat jadi panel kita. Bersedia nggak? Imecu, toko PMP yang di Kelapa Gading. Oh iya. Oh iya, jadi nggak enak kan. Oh, udah direferen nggak enak nih. Iya deh gitu. Jadi itu ada, 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 apa istilahnya. Memang tujuannya untuk memudahkan kita ketika mencari panel gitu ya. Bukan dihindari, malah semakin banyak semakin bagus. Kebayang? Iya Pak, baik. Makasih Pak. Ada pertanyaan? Ada? Dalam desain? Oke. Berikut adalah data collection. So, data collection and organization space is devoted to gathering the data for the research and organizing it. To gather the data biar datanya masuk. So that it can be properly analyzed. These are difficult tasks since the volume of data collected in qualitative research can be enormous. Jadi, data collection ini adalah kegiatan dalam meng-gather data. Why, 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 why? Why does the sun go on shining? Sampai bikin lagu gitu kan. Itu pertanyaan research question itu. Nah, datanya bisa enormous. Karena rekamannya Anda bisa lama sekali. Dan itu harus Anda buat terbatinnya. Ya. Di dalam NVivo ada transcription. Bagaimana data suara bisa menjadi data text. Ya. Itu nanti bisa kita lihat. Kemudian data collection. Di dalam data collection ini ada beberapa ethical issues yang harus Anda perhatikan. Pertama adalah informed consent. Kalau di kedokteran ada informed consent. Kalau ada penyakit, pasien, ada sebelum dilakukan surgery atau operasi. Ada informed consent terlebih dahulu kepada keluarga. Informed consent. Meaning that knowing consent of individual to participate in exercise of their choice. Jadi, Anda harus ketika Anda minta data. Oh, selamat siang Pak. Saya mau ada apa? Ada interview begitu ya. Ini kita tujuannya untuk research. Kita punya research question terkait ini. Kita ingin memahami lebih dalam. Blah, blah, blah. Dan kami pastikan tidak ada fraud di sini. Data Bapak aman dengan kami. Tidak ada manipulasi dari jawaban yang Anda berikan. Dan lain sebagainya. Ada informed consent di awal yang harus kita lakukan kepada panel. Kemudian, typically informed consent itu contain a written statement. statement of potential risk and benefit. Jadi, ada written statement. Apa yang menjadi risk dan benefit dari kegiatan interview atau wawancara tersebut. kemudian, sometimes in large scale survey questionnaire studies, separate sign inform consent slips are eliminated and replaced with implied consent. Jadi, kalau dia large scale dari questionnaire studies, inform consent itu dirubah dan diganti dengan implied consent. Jadi, maksudnya adalah, karena Anda tidak bisa menerangkan panjang lebar gitu ya, inform consent. Jadi, lebih kepada implied consent. Tidak ada ini, tidak akan ini, tidak akan itu lah guys. Jadi, dia lebih sederhana. Jadi, ada ethics di dalam kita melakukan research. Salah satunya adalah, harus melakukan inform consent terlebih dahulu. Kemudian, kalau untuk anak-anak, ada namanya active consent. Jadi, dia sepersetujuan orang tua. Tidak mungkin, kita tidak boleh mengawancari anak-anak langsung. Ajak datang, makan, ajak interview. Tidak. Kalau dia masih di dalam parental guidance, atau ada guardians, maka kita harus minta consent yang ditandatangani oleh si guardiansnya dia. Orang tuanya dia, atau neneknya, atau kakeknya, dan sebagainya. Ya. So, there is ethical issues di dalam data collection in research. Ini contohnya. Jadi, ada kayak surat gitu ya. Terus, inform consent. Terus, nama kita siapa. Signature-nya, tanggal berapa, interviewer-nya siapa. Jadi, kita ada, ada ini ya. Jangan tiba-tiba anda ngajak ngobrol, handphone anda langsung direkam gitu ya. Nih, anda pura-pura nggak tahu. Anda pasang recording. Terus, ajak ngobrol. Dia nggak tahu kalau direkam. Nah, itu, itu, itu melanggar ethical issues. Melanggar ethics di dalam kita melakukan wawancara. Kemudian, di dalam data collection, confidentiality, ya, is an active attempt to remove from the research record. Ya. Confidentiality harus dijaga. Anonymity means the subject remain nameless. Juga ada disebut dengan anonymity, ya. Itu dimungkinkan, anonymity. Kemudian, eh. High degree of confidentiality. Jadi, kita harus ada, misalkan, kalau di perusahaan itu ada disebut dengan non-exclosure agreement. Non-disclosure agreement. NDA. Bahwasanya tidak akan dipublikasi keluar. Jadi, kalau anda ada project, misalkan, dengan perusahaan besar, gitu ya. Anda diberikan data oleh mereka untuk melakukan qualitative research di sana. Anda akan diminta menandatangani NDA. Non-disclosure agreement. Di mana, kalau anda membocorkan informasi yang anda dapatkan dari perusahaan, berdasarkan qualitative research tersebut, maka anda akan dituntut oleh perusahaan tersebut. Dan anda setuju untuk dituntut. Dengan, eh. Kebajiban, bla bla bla. Itu disebut dengan NDA. Non-disclosure agreement. Jadi, kita harus provide high degree of confidentiality kepada klien. Dan seterusnya. Jadi, banyak sekali ethical issues. Ya. Right. Di internet juga ada, eh. Oke. Ada juga email survey. Email survey itu adalah one method. Ya. Jadi, kita ada namanya online panel. Kita nggak cuma offline panel, tetapi juga ada online panel. Ya. Nah, kita bisa kirim ke mereka dan mereka, kita berikan pertanyaan dan mereka jawab in return. Sebagai jawaban. Replay email ke kita. Oke. Data collection ethical in research. All right. Kemudian, di dalam data collection itu ada standardized interview, semi-standardized interview, dan unstandardized interview. Kalau standardized interview, itu dia formally structured. Jadi, kita udah tahu apa yang mau ditanyakan. Tidak ada deviasi dari question order. Ya. Eh. Eh. Kemudian, no clarification. Jadi, kalau dia jawab, tidak ada klarifikasi. Pak, tadi maksudnya bagaimana? Gitu nggak bisa. Jadi, itu dibuat dengan standardized interview. No additional questions. Dari sepuluh yang ditanyakan, nggak ada additional lagi. Jadi, dia cuma tanya, jawab. Nomor dua tanya, jawab, dan seterusnya. Ada lagi disebut dengan semi-standardized interview. Ya. Dia more or less structured. Kita, question itu bisa saja diulangi lagi dari interview. The order. Jumlah wording of questions-nya bisa fleksibel. Eh. Jadi, bisa dia tambahin imbuhan dan lain sebagainya. Kemudian, language yang digunakan bisa adjusted. Interviewer. Itu bisa jawab pertanyaan dan melakukan may answer question dan bisa minta klarifikasi. Wah, saya nggak ngerti itu, Pak. Maksud Bapak itu yang mana? Nah, itu juga bisa ditambahkan pertanyaan itu. Kalau itu disebut dengan semi-standard interview. Kemudian, unstandardized interview. Completely unstructured. Tidak ada set order to any question. Jadi, dia bisa tanyakan anything yang ada di kepalanya dia. Apapun yang ada di kepala benaknya dia, dia bisa tanyakan. Itu disebut dengan unstandardized interview. Tidak ada wording yang pakem di sana. Nah, kemudian, interviewer bisa tanya-tanya-tanya dan membuat klarifikasi. Seperti itu. Itu disebut dengan unstandardized interview. So... Alright. Nah, typical standardized interview. Misalkan, at what age did you get your first full time job? Okay, how's the job? Ya, dan lain sebagainya. So, ini disebut dengan standardized interview. Okay. Okay. So far? Any questions? Untuk data collection? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ajar dulu deh. Pak, untuk menentukan struktur interview untuk penelitian kita itu gimana ya, Pak, caranya? Maksudnya, apakah kapan kita harus pakai yang standardized interview ataupun unstandardized dan lain sebagainya? Kalau yang standardized interview, ketika Anda kirim email blasting, ya. Kan, Anda nggak bisa ketemu langsung. Jadi, Anda kirimnya standardized question, kan? Standardized interview. Atau Anda pakai Google Form. Itu standardized interview. Ya. Tapi, kalau Anda bisa zooming, video call, g-meet, gitu ya. Bisa menggunakan semi standardized interview. Karena, ketika dia bilang, saya agak sulit itu dengan kondisi FTL. kalau Anda menggunakan standardized interview Anda tidak tahu itu FTL apa ya kan Anda nanti bisa berasumsi tapi kalau Anda semi standardized Anda bisa langsung tanyakan klarifikasi Anda bisa tanya itu FTL apa Pak oh itu flexible time and location karena research question Anda adalah bagaimana pengaruh WFA terhadap performance Anda di perusahaan how WFA impacting your performance atau why the company still survive during pandemi itu salah satunya dijawab oke karena ada FTL nah kalau Anda tidak mengklarifikasi bagaimana Anda mau mengasumsikan FTL itu apa bisa free time and location bisa flexible time and location bisa free tenant location dan lain sebagainya jadi semi-structure interviews bisa dilakukan apabila Anda berada langsung komunikasi sebentar ya det sama-sama milah selesai din selesai din maka lebatin alright so begitu begitu juga dengan unstandardized interview hanya bisa dilakukan kalau Anda langsung ketemu namun tidak menutup kemungkinan kalau Anda pakai Google form atau email tapi nanti Anda bisa email ulang ketika ada pertanyaan Anda bisa email ulang ke dia terkait yang ini saya ingin klarifikasi Pak pertama FTL itu apa yang ketiga JSE ini apa Jakarta Stock Exchange kalau yang ini apa Krips DM Cross Relational Standard blablabla so jadi Anda harus email ulang kapis aja saya untuk Pak terus Pak Gideon siapa lagi tanya Gideon sedang ya Pak saya apa Pak Pak secara kode etik nih Pak ketika kita mau melakukan interview baiknya itu apakah pertanyaan kisah misalkan ada gerasnya pertanyaan dan nanti ada kemungkinan untuk pertanyaan itu berkembang apakah pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah siapkan itu kita kirimkan dulu supaya mereka pelajari dan supaya nanti bisa dijawab sama mereka apalagi kalau dalam pertanyaan itu dalam nanti akan menyajikan data-data begitu Pak jadi oke saya ulang pertanyaannya kalau kita jadi Anda mau kirim soal pertanyaan daftar pertanyaan dulu ke mereka kemudian baru Anda telepon atau Anda atau baru Anda zoom gitu ya betul secara kode etiknya bagaimana apakah seperti itu atau bisa langsung interview paling karena nanti kalau takutnya kalau kita langsung interview Pak kalau kita ada pertanyaan yang membutuhkan data mereka jadi bisa persiapkan dulu Pak jadi datanya itu benar-benar valid nggak apa-apa no worries jadi kalau Anda Anda kirim dulu daftar pertanyaannya apalagi yang Anda tanyakan butuh data gitu ya kemudian tapi kan ujungnya tetap Anda 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 langsung interview langsung artinya kan zooming langsung kan ya betul kalau memang terkait data ya mau nggak mau harus disiapin data dulu bagaimana mereka bisa langsung come up get the data kalau apa nanti malah jadinya datanya kacau gitu kan so ya nggak pasal lah kalau begitu jadi maksudnya gini dia itu kalau terkait ada data komparasi data tahun lalu dan lain sebagainya sebetulnya di dalam kualitatif research itu ya kita itu tidak 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 spesifik data kita jarang berapa penjualan itu kan kita kita lebih kepada why dan how kalau kita menanyakan berapa penjualan tahun lalu berapa miliar penjualan tahun lalu itu apa bisa secara range kan oh di atas 5 miliar kan nggak mesti data spesifik jadi kita di atas berapa rangenya pak 1 sampai 5 miliar 5 sampai 10 atau di atas 10 miliar oke di atas 10 miliar jadi anda bisa melihat ini tinggi ini salesnya seperti itu jadi kita bisa melihat volume nya magnitude dari kan ada ingat coding magnitude ya magnitude codings ya dia itu tinggi sekali atau secara liker tinggi apa sangat sangat tinggi sekali atau tinggi aja atau sedeng atau sedikit atau sedikit banget nah itu bisa anda gunakan di dalam coding jadi nggak mesti harus angka spesifik yang anda tanyakan jadi kalau begitu kan sebetulnya tidak perlu disiapkan data dia bisa kita bisa apa kita bisa apa membuat range kalau dari sekian sampai sekian itu banyak banget gitu ya dan lain seterusnya kebayang Gideon kapis kontok siap any other questions boleh sedangkan Pak Roy kalau kalau menurut Bapak yang dilakukan tadi masukan dari Pak Gideon itu efektif nggak sih Pak sedangkan yang kita mau galikan secara apa ya secara langsung gitu Pak tanpa harus dipikirkan dulu ya makanya saya bilang kalau butuh datanya spesifik itu kan sebetulnya sudah bisa kita lakukan di dalam skalanya jadi nggak perlu kita minta data secara membuat orang harus menyiapkan data jadi dia orang yang dikejar sementara spontanitas kan spontanitas yang kita kejar tapi kalau dia butuh data salesnya berapa itu sebaiknya kita lakukan di dalam skala likert oke tinggi banget rendah banget ya oke jadi kita bisa kejar spontanitasnya tapi kalau udah siapin data terus dan lain sebagainya saya rasa nggak cocok itu questionernya untuk mencari data yang spesifik seperti itu yang membutuhkan waktu cari data lagi itu di luar objektif dari why dan how terhadap fenomena itu terjadi jadi kita bisa menggunakan magnitude coding disana oke pak satu lagi pak menurut pengalaman bapak ini pak ini sih sebenarnya buat kami semua ya pak efektifkan mana sih pak dengan menggunakan wawancara itu untuk perekamannya itu tulis atau memang by voice lebih efektif dan lebih cepat lebih enak voice voice ya pak ya anda tinggal taruh handphone rekam tapi anda tunjukkan ke mereka pak izin rekam ya nah setelah selesai data tersebut file mp3 tersebut anda transkripsi pakai envivo oke di antifo datanya bisa dimasukkan bisa ditranskrip oke terima kasih pak atau anda catat manual jawaban mereka any other questions alright silahkan silahkan maafi pak gak open camp dulu oke siapa nih saya rosmala pak ah menanya itu tentang jumlah responden pak apakah ada aturannya sehingga penelitian ini dianggap sahih dari jumlah responden kita gitu pak karena kan kayak misal saya misalnya pak misal mau ambil responden itu dari kepala sekolah nah itu kan bukan hal yang mudah misalnya untuk meminta mereka untuk jadi responden saya nah saya perlu tahu apakah memang ada batasan minimal atau maksimalnya pak tentang jumlah responden itu di dalam kualitatif purposive sampling tidak ada batasan minimal dan maksimal jadi gini maksudnya adalah kalau memang dia paling kompeten satu atau dua orang sudah cukup ya tapi ingat ada triangulasi di sana ada triangulasi oke kepala sekolah kemudian dari guru kemudian dari dinas pendidikan dinas pendidikan kemudian dari persatuan orang tua dan murid oke nah dari kepala sekolah siapa kepala sekolah yang paling didengar atau paling senior seperti itu jadi dinas pendidikan siapa yang ditunjuk yang memahami terhadap peraturan dan segala macam terkait topik tersebut dari orang tua murid dan guru apa yang menjadi concern utama mereka kemudian dari guru-guru sendiri apa yang menjadi ketakutan mereka udah udah itu gak perlu banyak-banyak purposive yang memang mereka yang berkompeten di bidangnya jangan di undang yang gak penting jadi gini jadi kalau anda undang itu kredensial dari pembicara itu sangat utama semakin tinggi kredensialnya semakin sedikit dibutuhkan sampling semakin rendah kredensial semakin banyak dibutuhkan sampling itu aja poinnya ukurannya nanti pak kredensial kredensial bisa macam-macam dari dia level tertinggi misalkan secara dari pegawai negeri kan ada yang eselon 1 2 3 siapa yang eselon 4 misalkan begitu ya terus dari guru misalkan yang guru yang paling apa paling berpengalaman prestasi misalnya itu yang menjadi purposif semakin kalau prestasinya rendah ya kita butuh banyak-banyak kalau yang kredensialnya rendah ya kita butuh agak banyak karena gak bisa jadi patokan kita perlu konsensus disana tapi kalau yang dia itu udah sebagai penyuluh dan sebagainya dan lain sebagainya ya itu dia bisa lebih tinggi kredensial bisa didapatkan dari jabatan akademik bisa didapatkan dari tulisan dia bisa didapatkan dari artikel yang dia terbitkan bisa didapatkan dari banyaknya dia apa jam terbangnya dia dan sebagainya oke berarti itu nanti di penelitian itu disampaikan dulu ya pak tentang responden tersebut iya attributes codingnya dia ya oke ada attributes disitu oh ini guru bintang 5 nih ini guru bintang 3 nah ini guru baru masuk wah jadi kalau yang ini kita cukup satu orang gak ada masalah satu orang Arief Arief Rahman misalkan begitu ya masih ada gak Arief Rahman sekarang udah gak ya masih pak masih kayak begitu cukup satu orang ngapain lagi ada lagi yang lain kalau udah ada Pak Arief Rahman gitu kan siap makasih ya pak ya gimana pak Roy kalau seandainya menilai suatu produk gitu pak dan produk itu sifatnya masalah contohnya menilai Shopee efektif atau enggak itu nah yang tadi yang ditanya burus itu sejalan lah ya ada batasannya gak sih pak sebenarnya Shopee apa produknya apa ini Shopee Shopee gitu Shopee Shopee atau apalah gitu kan yang itu kan sifatnya masalah pak ya ada batasan gak sih pak jadi kita bisa bisa mengkelompokkan gitu memang oh aplikasi ini bener-bener efektif gitu oh gitu oke ya kalau sifatnya masalah oke jadi ingat pertama dia ada triangulasi ya triangulasi itu sifatnya apa adalah misalkan Shopee nih atau aplikasi marketplace siapa yang jadi dari sisi dari sisi pengguna oke pengguna itu kan ada banyak kategori ada kategori A, B, C, dan D satu Shopee itu ada berapa ada berapa kategori ada 20 kategori satu Shopee ada kategori food ada kategori fashion ada kategori electrical ada kategori mobil otomotif ada banyak kategori nah sebagai pengguna dia lebih banyak menggunakan apa mobil kah nah si pengguna mobil happy pengguna fashion belum tentu happy jadi kalau Anda mau melihat semuanya ya Anda harus ambil semua ambil masing-masing ada purposifnya sebagai pengguna jangan yang pengguna mobil Anda jadikan acuan untuk penggunaan fashion masing-masing orang ada personanya Bu Maya itu hobinya fashion Bu Khairani hobinya dia entertainment ya Bu Ajeng dia hobinya dia kosmetik kalau Anda mau melakukan quality research terhadap marketplace Shopee kalau pakai Nyabu Ajeng ya bicaranya kosmetik saja karena persona Nyabu Ajeng adalah persona kosmetik kapis oke any other questions silakan jadi misalkan di tempat saya saat ini mau coba menggali dari customer kami ketika berbelanja di pokok kami kita pengen tahu customer profilnya lalu preference brand yang dia apa jadi preference mereka brandnya apa saja lalu kenapa mereka apa mau katakanlah repeat datang datang kembali ke toko kami itu pendekatannya mulai dari apa desain researchnya terus juga interviewnya dan sebagainya apa yang cocok pendekatannya mixed method mixed method pendekatan pertama menggunakan kuantitatif berdasarkan menggunakan clustering jadi berdasarkan data secondary yang Anda miliki data secondary data apa saja ada data transaksi ada data demografi ada data product holdings ya kan data yang dimiliki oleh perusahaan Anda buat clustering method nanti dilanjutkan di sesi kuantitatif ya dengan Pak Muhsin ya jadi nanti Anda minta ke Pak Muhsin untuk clustering karena saya butuh pembagian cluster dari customer saya jadi kalau perlu Anda minta technicalnya langsung jadi untuk Anda dimintakan tugas bikin clustering project supaya Anda memang heads on kemudian Anda bangun clustering Anda oke 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 ada lima persona satu kelompok orang yang suka fashion kedua kelompok orang suka electronics ketiga kelompok orang yang suka entertainment kelima food and groceries ke enam dan seterusnya itu baru untuk mengetahui dia cenderung kemana cenderung ke food cenderung ke fashion oke good kenapa Anda tahu karena transaksinya dia tinggi disana nilai transaksinya tingginya yang paling tinggi adalah kelompok ini terus oke dapat tapi yang pertanyaan yang belum terjawab adalah Anda sudah tergabung di dalam kelompok ini secara transaksi Anda adalah food and groceries ya tapi kenapa why Anda suka sama transmark bukan ke giant itu kalian gak tahu why Anda transaknya di transmark bukan ke giant why Anda sudah punya kartu kredit tapi gak dipakai malah pakainya cash why Anda pilihnya transmark yang di A bukan yang di transmark yang di B why Anda apa punya punya kartu tapi gak dipakai jadi ada yang ter transaksi tapi gak ter tarik punya kartu transmark ada yang punya kartu transmark tapi gak dipakai ada yang transaksinya gede tapi gak pakai kartu pakai cash jadi ada banyak why yang gak bisa dijawab oleh data secondary Anda nah pertanyaan-pertanyaan why ini maka Anda lakukan focus group discussion terhadap kelompok tersebut Anda bagi tuh matrixnya yang punya kartu tapi gak mau transaksi yang gak punya kartu tapi transaksinya banyak yang punya kartu transaksinya banyak oke kemudian nanti dari sisi transaksi bisa lagi ditambah lagi dibawahnya berdasarkan usia usia muda remaja tua atau usia produktif dan usia non-produktif atau berdasarkan occupation pegawai wira swasta dan profesional seperti apa behavior mereka nah disitu masuknya qualitative research kemudian Anda bisa tanyakan mereka di focus group discussion kenapa gitu mereka jawab tuh kan nanti Anda record tuh oke timbul 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 kemudian Anda lakukan lagi grounded teorinya kayak kemarin apa yang menjadi codings di focus group tersebut apa yang menjadi kategori di mereka apa yang menjadi tim sehingga ketahuan nanti kenapa ini orang punya kartu gak mau transaksi kenapa karena ayamnya basi misalkan atau kadar luarsanya banyak udah mau kadar luarsa barang masih ditaruh gue gak mau belanja sana dah nah Anda lakukan proses coding lagi setelah hasil verbatim dari focus group discussion tersebut Anda dapatkan untuk menemukan apa yang menjadi tema utama kenapa dia gak mau bertransaksi dan setelah itu baru Anda rekomendasikan kepada giant atau transmark oke tolong perbaiki ini dong seperti itu kebayang Pak Tony ini pertanyaannya advance nih Pak Tony ini kayaknya udah proyek dari depan mata nih kayaknya Pak Tony siap tesis pak iya jadi itu udah mix metode Pak Tony clustering model digabung dengan focus group discussion sadis sudah bisa dua jurnal internasional satu jurnal clustering yang kedua jurnal focus group discussion jurnal oke bayang ya mudah-mudahan dapat petunjuk pak iya pak oke good thank you pak any other questions gak ada alright kita lanjut keberikutnya adalah focus group interviewing jadi focus group is an interview style design for small groups of unrelated individuals formed by an investigator and led in a group discussion on some particular topics focus group comprised of individuals with shared experience under the best circumstances suatu focus group yang efektif itu apabila terpenuhi basic elements antara lain clearly defined objective apa yang menjadi objektifnya sampaikan kepada anggota focus group discussion peserta kemudian the nature of the group apa yang menjadi karakteristiknya dia harus sama homogen ya tadi yang yang dia food and groceries punya kartu gak mau transaksi itu semuanya punya kartu dan gak mau transaksi homogen atau punya kartu dan bertransaksi banyak banget itu juga homogen jadi the nature of the group harus homogen dalam dalam cluster tertentu yang cluster food and groceries dimana transaksinya tinggi jadi dia mungkin transaksinya tinggi tapi gak di transmark jadi kita pengen meningkatkan transmark gitu misalnya kemudian atmosphere environment and report jadi the researcher must make all the group member feel comfortable talking openly jadi harus dibiarin mereka capcup capcup gitu loh jangan buat mereka hesitate untuk ngomong oh ayamnya basi oh kadaluarsa telurnya busuk gitu ya dibiarin aja kita rekam aja itu semua kemudian aware listening facilitator facilitator dia harus listen kepada apa yang diungkapkan kalau ada yang gak jelas harus diklarifikasi kemudian well organized prepared facilitator dia harus siap specific questions with several general topic areas jadi dia udah oke untuk food and grocery oke untuk transmark ada berapa topik tuh ada kategori food ada kategori sayu buah kaleng elektronik nah dan lain sebagainya kenapa dimana masalahnya di elektroniknya kayak masalah di sayurnya kayak masalah atau di layoutnya dia yang jelek gitu ya so dia harus ready to rapid fire the question gitu kemudian structure structure and direct direction but restrain contribution to the discussion facilitator dia guiding the discussion ya tapi dia harus avoid kasih opinion sebagai observer atau facilitator kita hindari untuk memasukkan opini kita ke dalam diskusi kemudian research assistance ya jadi ada satu orang lagi yang di luar kaca di balik kaca di balik kaca kaca hitam itu ya ada kaca hitam gak kelihatan dia tujuannya untuk bagian rekaman melihat mimik gitu ya melihat di gesture dia memperhatikan gesture memperhatikan antusiasme dan lain sebagainya ya itu ada research assistant di luar itu atau dia bisa kasih input tolong tanyain ini nih tadi pertanyaan ini kurang jelas dia juga bisa kasih input sebagai research assistant kemudian systematic analysis ketika recording itu ditranscribe berupa data verbatim the data must be analyzed using systematic means jadi harus menggunakan data systematic apa yang digunakan metodenya apakah menggunakan frekuensi kayak pakai codings menggunakan mencari mana yang menjadi frekuensi yang tertinggi atau mencari konsensus dari grup ini yang mana jadi konsensus atau apa so harus ada systematic means disana alright kemudian sebagai moderator moderator the procedure dia harus set up the layout the group dynamics kemudian moderator juga harus clearly explain the purpose of the informed consent harus ada jelasin informed consent di awal ya kemudian ada short questions answer tadi ada short questions and diskusi terhadap jawaban kemudian activities and exercise size-nya apa dia harus siapkan sensitive issues bagaimana misalkan terkait oh misalkan ini mengandung lemak babi segala macam itu kita harus sensitive issues kita harus ada guidance untuk di link kesana kenapa ini kesana kemarin dia ada jual arak jual jual whisky saya gak mau kesana lagi karena dia jual whisky segala macam dan lain-lain jadi ada ada sensitive issues disana jadi di dalam focus group interviewing kita melakukan sampling berdasarkan stratifikasi ingat ada male female misalkan ada young older young older asma non asma serious asma moderate asma oh ada berapa orang disini ada berapa orang disini jadi ada 8 focus group discussion karena kita mau review terhadap obat asma seretipe yang bulat itu misalkan oke untuk yang laki-laki yang dan memiliki serius asma bagaimana pendapat mereka why they do not want to use that seretipe yang ini juga ditanyakan ditanyakan berbeda stratifikasi akan berbeda jawaban ya so this is how to do stratified random sampling terhadap focus group discussion jadi focus group discussion itu juga kita lakukan kepada stratified random sampling focus group adalah kegiatan qualitative research kita juga melakukan stratified jadi stratified itu bisa stratified nya bukan secara random tapi stratified secara purposive jadi bisa stratified tetapi dia purposive terhadap kelompok yang yang memwakili terhadap masing kelompok yep any questions on the focus group discussion pak saya mau nanya pak Zafira maaf gak bisa open video ya pak lagi rusak kameranya oke jadi kan tadi bapak udah ngasih tau kalau di interview itu bisa mungkin kita menghindari memberikan opini dari kita jadi katakanlah ada narasumber saya dia itu punya personality yang tertutup jadi caranya saya menggiring dia untuk menjawab pertanyaan saya itu saya kasih contoh kalau kalau gitu bisa gak sih pak sebenarnya saya gak secara langsung untuk ngasih opini saya tetapi biar narasumber kita ngerti apa yang ingin kita tanyain kita gitu boleh gak kita memberikan analogi gitu ya iya analogi gitu gak boleh itu udah memberikan opini kita iya kan karena bisa pendekatannya bisa saja pendekatannya bukan itu kan dia berpikir kan oh misalkan begini oh misalkan gini bu kalau kenapa ibu gak suka misalkan misalkan karena ayamnya busuk gitu atau tolernya kadang luar sa atau rotinya basi itu kita sudah memberikan menggiring opini mereka terhadap analogi yang kita gunakan jadi mereka juga kepikiran kan ayamnya busuk iya sih tolernya busuk iya sih rotinya jamuran iya sih jadi gitu kan memberikan input kepada pikiran mereka memberikan input ke dalam kepala mereka ada roti basi ya kan coklat berjamur dan lain sebagainya itu harus dihindari Zafira jadi bagaimana oke oh kalau secara umum masih boleh oh misalkan terkait ini bu terkait makanan apa yang ibu gak suka terhadap makanan kaleng kira-kira apa yang ibu kurang cocok atau terhadap apa yang lain layoutnya kek atau pelayanannya kek gitu bu maksudnya gitu jadi lebih secara agnostik ya umum gak spesifik telur busuk dan lain sebagainya kategorinya aja yang diarahkan kalau kita kasih option pak misalkan dari dua statement kita kasih option gitu bisa gak pak enggak boleh oh enggak boleh enggak boleh kita kasih pilihan antara ini dan ini gitu jadi kita lebih ke open ended kalau kita arahkan kita enggak tahu apa yang masalah sebenarnya kan belum tentu di dua itu bisa jadi yang lain gitu kan tapi karena Anda memberikan hanya dua pilihan sehingga permasalahan yang sesungguhnya why yang sebenarnya enggak dapat sehingga Anda artinya juga bisa juga diarahkan Anda terkooptasi atas teori yang sudah ada sebelumnya kecuali jadi kita kan oke kita tahu teori lama seperti ini deh 8C 8P mempengaruhi kepada penjualan oke sekarang Anda Anda sudah tahu tapi jangan Anda arahkan Anda ingin tahu ini masuknya kemana gitu kan bisa saja dia pikirnya politik gitu kan produk price promotion tiba-tiba dia bilang saya kenal politik karena kalau yang apa yang ada angka satunya saya enggak suka saya sukanya yang enggak ada yang suka angka dua gitu jadi ada karena masalah politik dia beli sesuatu bisa saja kan jadi jangan jangan giring opini mereka biarkan mereka daya hayal sendiri aja karena Anda kan pengen tahu ada pengen tahu apa sih kira-kira yang menyebabkan itu gitu sebisa mungkin hindari mengarahkan mau apapun itu tapi tapi kita secara umum masih boleh oke good any other questions no questions right focus group berikut kita masuk kepada analisis di dalam pendekatan oleh Burke analisis itu berisi conclusion and verification where the researchers reviews and finalize all their conclusion and make sure that they satisfy the requirement of validity jadi konklusi dan verifikasi ya setelah kita dapatkan data collection kita dapatkan apa teams ya apakah dia relevan dengan research questions ya apakah dia valid sesuai dengan apa yang kita cari untuk research questions jangan malah research questionnya ke kiri analisanya ke kanan gak nyambung begitu ya seperti itu kemudian di dalam data storage retrieve analysis describe three concurrent flows ada data reduction disana ya qualitative data need to be reduced and transformed coded jadi kegiatan kodifikasi disana coding kategorik dan teams jadi ada data reduction dari statements satu statement menjadi satu code nah itu juga disebut dengan data reduction kemudian data display setelah sorry setelah eee 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 teamsnya terbentuk kita bisa bangun data display berupa konsep mapping yang terbentuk jadi masing-masing teams itu ada berapa kategori di bawahnya dan berapa codings yang membentuknya ada data display seperti tadi yang sudah kita lihat dan konklusi dan verifikasi is actually a twofold consideration first conclusion drawn from the pattern must be confirmed ya to assure that they are real jadi verifikasi itu memastikan bahwasannya semua prosedur sudah dilangsungkan secara eee 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 what we call that eee sesuai dengan eee ketentuan jadi dia eee eee betul-betul dia sesuai dengan standar terhadap analisa misalkan dari sisi dari coding kategorik kemudian frekuensi kemudian total frekuensi berapa persen mana yang mana yang menjadi yang paling mempengaruhi dan seterusnya so kita harus verify terhadap hal tersebut kemudian terakhir adalah diseminasi bagaimana kita diseminasi terhadap insights yang kita dapat dari kualitatif research so dissemination takes the form of very well written and detailed documents so that other researchers can evaluate the analysis and conclusion obtained and decide if they trust the result and want to use them for to feed their own research jadi kita setelah kita selesai focus group discussion selesai quantitative research grounded theory sudah selesai case study bagaimana kita disseminate informasi ini kepada stakeholders kalau di kampus kepada sidang tesis kalau di perusahaan kita disseminate kepada si pemberi order kita present secara cluster kita dapetin ini nih katanya pak tony udah dapet terus kita cari orangnya focus group discussion terus kita dapetin ternyata masalahnya ini kenapa bapak bikin cross ring dulu karena kita harus cari dulu orang-orang yang transaksinya banyak di food and groceries lalu kita dapetin orangnya kita lihat ini transaksinya dia pakai kartu dikit gak pakai kartu banyak kenapa dia gak pakai kartu gitu kita panggil orangnya kita focus group discussion oh ternyata dia gak mau belanja di transmark gara-gara ayamnya tiran misalkan atau gak mau di giant karena rotinya basi atau gak mau di hypermark karena coklatnya berjamur dan lain sebagainya so these insights yang kemudian disampaikan kepada managerial top high level managerial untuk bisa dilakukan perbaikan menggunakan mix kapis alright any questions any questions pak mau tanya pak tadi terkait apa yang mbak zafira juga sempat tanya kan sebenarnya kita gak bisa mengirim ya pak bahkan memberi opsi tidak bisa semisal kita di awal sudah tahu untuk misalnya kita mau menganalisa strategi pemasaran kemudian kita lakukan triangulasi mungkin kepada brand manager kemudian ke klien kita dan juga mungkin ke salah satu apa ya petinggi dari perusahaan kita kemudian kalau semisal kita tahu misalnya tahapannya secara teori pengambilan keputusan itu langkahnya ABC ternyata pas di kita melakukan FGD ada yang berbeda apa ya berbeda opini sementara kan kita gak bisa nih pak mengirim oh harusnya sih seperti ini yang betul gitu nah kalau misalnya pak terakhir termasuk ke analisa apakah perbedaan teori kemudian dengan yang kita temukan di lapangan hasilnya itu menjadi temuan pak atau seperti apa ya pak ataukah hasil data itu harus kita reduce atau yang bagaimana pak sebenarnya kadang-kadang kita memang dalam fokus group discussion ada brawl ya ada pertengkaran sengit ya gak sesuai dengan yang lain ya tapi kita bisa mengukur oke yang jadi yang fokus group discussion yang yang bagus itu adalah ketika opini yang dikeluarkan akhirnya disetujui oleh semua orang oke sudah mewakili kepada group itu yang terbaik jadi mereka semua oke sepakat gara-gara ayam cocok artinya ini mewakili grup nih tapi ada yang enggak gue gak pernah makan ayam tiran disana nah jadi timbul ini ya dispute ya oke peserta ada lima yang empat yang empat bilang ada ayam tiran yang satu bilang enggak artinya kita udah bisa dapetin empat secara korum suara terbanyak empat jadi kita udah bisa ngambil kesimpulan ini ayam tiran ini masalahnya karena ada empat tapi kalau dua dan dua kita masih bisa masih fair belum bisa kita jadikan acuan tapi kalau udah empat lawan satu kita udah oke gue dapet nih ini masalahnya seperti itu jadi kita harus matematikanya harus jalan nah mana opini yang akan kita ambil sebagai mewakili kepada stratified group tersebut stratified purposive sampling dari grup tersebut kapis baik pak baik jadi semisal tadi disampaikan pak Jerry ada dua-dua nih pak kan imbang ya pak berarti kita bisa misal untuk memancing bertanya akhirnya mendapatkan jawaban yang oke misal 3 lawan 1 kita bisa nambah pertanyaan lagi gitu ya pak setelah Cepontan misal gak ada temu jalan tengah nih pak jadi kita langsung nambahin additional question untuk mencari jalan tengahnya gitu additional questionnya ini jadi gini yang dicari bukan jalan tengah kita tidak mencari jalan tengah kita cari win or lose oke oke jadi kita jadi gini kalau lima-limanya setuju dia cocok dia sama yang disampaikan ini oke kena ini masalahnya tapi kalau cuma dua lawan dua ini kita gak bisa ngambil salah satu karena kalau kita ngambil salah satu gak cukup ininya underlying kita untuk mengatakan ini ayamnya tiran gitu ya kan karena akan mempengaruhi kepada geoperdise our reputation juga wah ini masa market researchnya 50-50 dia udah bisa pake gak boleh gitu kan kita kan ada geoperdise kan data kita bakal disampaikan ke mereka ini yang ini dua ini dua gitu nah jadi kalau begitu kita bisa bilang ini masih debatable tapi kita sampaikan ke klien ini debatable karena masih dua lawan dua gitu masih 50-50 belum sampai ke konklusi jadi si klien pun dia bisa oke dia bisa menentukan range dari magnitude nya oke ini magnitude nya yang tiga nih tengah-tengah masih fairly antara atas sama yang bawah tapi kalau udah lima karena ayam dia bisa ngukur oke nah kecuali kalau dia saya hanya mau yang lima doang oke jelas kan lima ini artinya udah fix ini masalahnya tapi kalau dia mau yang empat dan lima oke begitu dia oke saya mau yang tiga empat dan lima oke seperti itu jadi di this is the client's call dia mau pilih yang mana it depends on their call gitu ya baik pak terima kasih banyak pak Jerry right any other questions yes pak Tony kalau misalkan pada kita mungkin di awal rencananya kita mau case study jadi literatur review nya berarti di awal kan pak ya tapi tengah perjalanan pada saat data correction ternyata ada sesuatu yang mungkin kita mau jadinya wah ini bisa jadi teori nih bisa gak tuh pak kayak gitu pak bisa karena nanti ada ada gap antara konsep mapping yang di awal atau literatur yang di awal kepada yang akhir kan betul kan memang di dalam di dalam case tadi memang dilakukan di awal dan di akhir tapi kan literatur review nya itu berbeda kan pak kalau yang tadi case study harus memang di awal tetapi pas waktu data collection kita ini katanya apa bisa juga ke arah di teori jadi literatur review nya pada saat data collection pak bukan maksud saya adalah ketika kita dapatkan konsep mapping yang pertama ada 8P yang mempengaruhi pembelian oke itu literatur review untuk yang konsep mapping yang pertama kemudian ketika ada data collection muncul 10P ada politics ada dan lain-lain lah ada 9P tambah lagi politics gitu misalkan artinya udah beda kan antara konsep mapping pertama dan yang kedua kan nah itu yang saya maksud ada gap antara konsep mapping yang di awal dan konsep mapping yang di akhir tidak mesti disebut literatur review karena ketika anda membangun pertanyaan atau anda membangun question anda sudah siapkan itu ada kategori ada 8 ternyata muncul kategori 9 itu yang menjadi novelty kebaharuan disana jadi memang ada kebaharuan tapi bukan sebagai grounded theory tetap gak boleh ganti ya ya kecuali kalau kalau apa anda dari awal memang tidak ada literatur review sebelumnya jadi anda totally itu kebalik pak kalau misalkan memang di awal secara kocep mau fenomenan apa di literatur review jadi terakhir tapi pada saat data collection katanya kita perlu nyari literatur review gitu kan pak gimana lagi ulang lagi misalkan tadi kita kan harusnya di apa pada saat kalau untuk yang golondi teori kan di tengah-tengah pak data collection pak ketika kalau fenomenan kita harus di akhir ya pak nah ini kebalik pak dengan yang yang case tadi jadi kita dari awal sebetulnya mau cari fenomenannya tetapi pada saat data collection sudah kelihatan ada sedikit wah ini bisa jadi grondi teori jadi kita bisa langsung cari literatur review-nya pak ya maksudnya bisa karena gini ketika anda punya konsep mapping anda kan sudah sudah persiapkan pertanyaan yang mengacu kepada konsep mapping yang di awal iya kan buat apa anda bikin konsep mapping kalau anda nggak siapin research question yang mengacu kepada partnership mengacu kepada produk karena udah ada udah ada kan nah tapi kan anda pengen tahu mana yang paling mempengaruhi dari delapan ini apakah delapannya di utang pertama atau delapannya di utang terakhir berdasarkan frekuensi misalkan nah akan sulit muncul yang baru karena anda sudah 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 di drive gitu ke delapan ke delapan T nya itu iya iya benar iya kan kecuali dari awal anda open harusnya betul betul karena nanti pertanyaannya pun akan mempengaruhi kan ya pak ya kecenderungan orang yang menjawabnya apakah anda cenderungnya kepada pilihannya ini ketika diajak saya pilih produk saya pilih ini saya pilih ini saya lebih suka ini kan jadinya kita udah oke ternyata price paling tinggi frekuensinya jadi kita udah bisa ngeliat oke dari konsep mapping yang ini ternyata yang paling tebal yang price kepada keputusan pembelian nah karena anda sudah melakukan konsep mapping di awal pertanyaannya udah menjurus tidak membuka room untuk teori baru oke cool any other questions thank you pak tidak ada alright baik sebelum kita tutup jadi untuk minggu depan pertemuan ke 7 kan kita belum puasa tuh ya jadi kita kan pasti kita buka puasa dulu nih ya pak kita mau agak mundur waktunya atau jam berapa jam 7 atau jam 7 kita mulai atau bagaimana enaknya bapak enaknya bapak gimana atau diganti hari siang jangan pak kulit kerja pak kerja pak jam 7 ya jam 7 pak jam 7 aja pak jam 1 minggu pak kasihan otaknya pak kalau ada yang mau diganti siang hari even better kan jadi anda siang malam udah bisa terawih gitu pikir saya sahur pak habis sahur habis sahur oke 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 jadi kita mulai jam jam 7 aja ya jam 7 aja pak jam 7 aja ya kita ada waktu untuk buka puasa siap siap wah sebentar orang buka puasa aja berapa jam 6 jam 6 sih jam 6 jam 6 jam 6 jam 6 jam lebih dikit masih cukup sholat maghrib sebenarnya 6.30 masih masih make sense kalau jam 6 buka sih ya 6.45 lah ya 6.45 lah ya iya 6.45 pak iya pak 6.45 lah kalau gitu yes saya kan dibungkul ya pak jadi waktu bukanya itu agak sedikit lama mungkin nanti saya joinnya agak oh iya 30 menitnya selisihnya ya iya pak jadi anda buka jam 6.30 ya sekitar sekitar segitu sih pak jam 6.30 ya kita mulai jam 6.45 lah kalau gitu ya alright siapa baik sebelum kita tutup kita quiz lagi sebentar sebentar quiz quiz menurut sebentar ini stop seri oke kemudian where is the post test post test post test jadi post test oke mana post test nya class oke kemudian class work post test edit class save langsung oke oke kemudian edit ini kita schedule nya schedule nya apakah apakah soalnya sudah muncul masih ditutup prosesnya kok prosesnya ditutup ya sebentar oke oke silahkan saya waktunya saya mundurkan dulu sampai jam 9 lewat 5 ah 10 sudah masuk sudah sudah pak oke 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 jennya 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 share screen screen 1 Wow langsung capek siapa ini Arda, Arda yang mana ya Andara pak Arda namanya Iya pak emailnya beda Ar Andara Rahman Kita saya sembilan absen juga Participants 25 Mahasiswa berapa ya Isikan 25 Mahasiswa Isikan 2 simpan Oke Agit 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 sakit ya Agit kena Kena covid ya dikatanya Iya pak kena covid Semoga cepat sembilan Semoga cepat sembilan Andara Hadir Armesya gak Bismillah Bismillah Armesya gak adil ya Masih salah Ada yang salah ya Awaludin Hadir Mbak Sofi Hadir Eh Armesya gak adil ya Bener ya Armesya absen ya Absen pak Armesya hadir Absen pak Absen ya bener ya Absen ya Oke oke Mbak Sofi hadir Budiman Kurang 1 Tuk kliknya Dimana Dimana Hadir Gideon Boleh ulang gak pak Tesnya pak Cuma sekali Maman Maman Ada itu soal gampang-gampang Semua lah Perasaan Iya saya salah Klik pak Mana bisa Gak ke klik Semua Gak ke klik Semua pak Absen ya Maman Kurang tahu pak Soalnya di grup Sudah gak ada Maya Maya hadir Meta hadir Niftahul Pak ulangnya pak Saya itu cumbia sekali Muhammad Khawrilur Rahman Aburman Aburman Oke Tony hadir Fakar hadil gak Hadir Ada tadi Nugrahanti Khairani hadir Nurlia Nurlia hadir ya Hadir Rifqi Dinulhak Hadir Rifqi Hadir Buros hadir Pak Roy Hadir Rudi Pak Rudi Hadir Oke Sofi Hadir Widya Mbak Widya Hadir Zafira hadir 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 Oke Jangan sampai Kayak kemarin Telat jam 9 Langsung Gak bisa lagi Oh ada Waktunya pak Kalau gak Dia terpasang manual lagi Sama si Mas Anwar Oke 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 Baik Siapa Juara hari ini Saya Wah 100 semua Terus Di Kedek Di Kedek Archan Di Kedek Archan Dana Rifqi Dinulhak Widya Roy Sama pak Khalil 100 Ajeng 100 Nurlia 100 Gideon Nah gitu dong Gampang kan soalnya kan Ini Sofi Kenapa 40 ya Mbak Sofi Sofi kenapa 40 ya Parah 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 banget Parah deh Masa 40 deh Maaf 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 Lagi Jalan Lagi Lagi di jalan Ngetiknya Salat Ini ya Tebak-tebak Kali dia Salat Pas awal Kali Eh Mana ada Dada Alright Bapak-bapak Ibu-ibu Demikian Perkulihan Kita Malam ini Besok kita sudah Mulai memasuki Bulan suci Ramadan Mohon maaf Selatan batin Semoga Kita Para ulat ini Bisa Menjadi Kepompong Di bulan Ramadan Berhasil Melewati Masa kepompong ini Dan Bisa menjadi Kupu-kupu Yang terbang Di Bulan Ramadhan Sawal Jadi Di Dalam Hari Raya Idul Fitri Berhasil Menjadi kupu-kupu Kalau anda Tidak berhasil Menjadi kupu-kupu Artinya Anda bertahan Menjadi kepompong Atau jadi Ulat bulu lagi Jangan sampai Anda Di akhir Ramadhan Masih menjadi Ulat ya Usahakanlah Menjadi kupu-kupu Bagaimana Cara menjadi Kupu-kupu Nah itu Tanyanya Amat Ustadz Abdul Somad Jangan Amat saya Demikian Perkulian Kita hari ini Selamat Menjalankan Ibadah puasa Semoga Ibadah kita Semoga Amal Ibadahnya Diterima Baik Demikian Stay in health Stay in love Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Waalaikumsalam Terima kasih Pak Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Pak Terima kasih